Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa dirinya tidak lagi bisa mengeluarkan kebijakan strategis menjelang akhir masa jabatannya. Menurut Jokowi, keputusan-keputusan strategis kini terpenuhnya diserahkan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai moratorium daerah otonomi baru. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi setelah kunjungannya ke SMKN 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 3 Oktober. Sangat baik, nanti untuk yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan nanti, nolak terakhir dan lain-lain nanti, sedikit kita bantu. Pak Presiden, ujin satu pertanyaan. Setelah pasar dan SMK sudah ditinjau oleh Bapak Presiden Masuk, ada satu pertanyaan, kira-kira Bapak akan mengakhiri masa jabatan ini, bagaimana dengan moratorium, Pak? Apakah bisa dicabut untuk daerah otonomi baru, moratorium? Nanti ditanyakan ke Presiden baru, ke pemerintah baru, saya ini tinggal tiga minggu, tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis. Terima kasih, Pak Presiden.